Kami sampai kepada tuntutan pidana pada diri Terdakwa, perkenankanlah kami mengemukakan hal-hal yang kami jadikan pertimbangan dalam mengajukan tuntutan pidana ini, yaitu hal-hal yang memberatkan. Terdakwa merupakan perwira tinggi polisi yang sudah berpengalaman puluhan tahun, yang seharusnya lebih memahami dan mengetahui bagaimana tindakan seharusnya seorang polisi terkait adanya peristiwa tindak pidana. Terdakwa merupakan seorang kepala biropaminal pada Dipropam Polri yang seharusnya bertugas mengawasi dan menjaga agar perilaku anggota Polri berada pada jaluran benar sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Bukan justru malah ikut ke dalam suatu tindakan yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Ketiga, Terdakwa tidak mengakui secara jujur perbuatannya di persidangan, masih berkilah dengan mencari alibi yang tidak bisa dibuktikan di persidangan. Hal yang merangankan, Terdakwa telah bertugas di kepolisian sejak lama, mempunyai prestasi hingga diangkat menjadi kepala biropaminal. Berdasarkan uraian tersebut di atas, kami penuntut umum dalam perkara ini demi keadilan dan kebenaran berdasarkan ketuhanan yang maha esa dengan memperhatikan ketentuan undang-undang menuntut. Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara ini, memutuskan satu, menyatakan Terdakwa Hendra Kurniawan SIK terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan terus serta melakukan perbuatan dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum, melakukan tindakan apapun yang berakibat terganggunya sistem elektronik dan atau mengakibatkan sistem elektronik menjadi tidak bekerja sebagaimana mestinya, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 49 Junto Pasal 33 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik Junto Pasal 55 Ayat 1 ke 1 Kahubat Pidana sebagaimana dalam dakwaan ke 1 Primer. Kedua, menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Hendra Kurniawan SIK dengan pidana penjara selama 3 tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan. Menjatuhkan pidana denda kepada Terdakwa Hendra Kurniawan SIK sebesar Rp20 juta subsidiar 3 bulan kurungan. Menyatakan barang bukti berupa nomor urut 1 sampai nomor urut 67 tetap terlampir dalam berkas perkara. Menetapkan agar terdakwa membayar biara perkara sebesar Rp5.000. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!